Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Ya, seperti biasa pada video kali ini saya masih akan membahas custom room di Poco X3 Pro. Jadi beberapa minggu lalu saya sudah membahas custom room si Android 7.26 yang menurut saya custom room itu bagus. Dan pada video kali ini saya akan membahas lagi si Android dengan versi yang nggak terlalu beda jauh. Dan untuk versi yang sekarang akan saya bahas yaitu berada di versi 7.27, versi Androidnya masih sama Android 11, dengan patch camera yang terbaru di bulan Februari 2023 dan kernel yang sudah saya ganti pakai kernel dari Kangaroo R31ST. Oke, pada bagian kernel ini saya menggunakan versi yang sama dengan si Android 7.26 karena saya ingin tahu sih seberapa jauh perbedaan performa antara si Android 7.26 dan 7.27. Dan pada pembahasan room kali ini kayaknya tidak akan terlalu banyak yang dibahas karena pada video kali ini saya hanya ingin membandingkan pendapat saya aja antara room si Android 7.26 dan 7.27 dari pengalaman ketika saya menggunakan kedua room ini. Si Android lagi, si Android lagi. Sebuah custom room yang paling sering saya bahas, bahkan saya bingung kalau mau bahas custom room ini. Ya, karena setiap kali saya bahas custom room ini selalu memberikan hasil yang bagus. Bahkan menurut saya si Android itu custom room base OSP yang hampir sempurna. Andai saja tampilan UI secara defaultnya ini tidak terlalu stock, pasti rom ini menurut saya akan jadi yang terbaik. Kalau saja dep dari rom ini menambahkan fitur kustomisasi untuk merubah tampilan UI seperti di EpoX, RizDroid, Ancient, atau Nusantara, pastinya rom ini akan lebih bagus lagi. Ya, tujuan utamanya sih agar tampilannya ini tidak terlalu membosankan. Ya, mending sih kalau tampilan stock di Android 12 atau 13 yang menurut saya masih terbilang oke lah karena ketolong dengan tampilan quick setting yang terbilang cukup menarik. Tapi coba lihat kalau Android 11 dengan tampilan quick setting yang seperti ini. Ya, tampilan quick setting yang menurut saya untuk sekarang dengan tampilan seperti ini sudah terlihat jadul. Mungkin karena saya keseringan mencoba rom AOSP yang base-nya Android 12 atau Android 13, jadi ketika saya melihat tampilan quick setting di Android 11 seperti pada rom si Android yang saya pakai saat ini, rasanya jadi terlihat sangat jadul. Tapi kalau untuk masalah tampilan masih bisa diakali lah. Apalagi kalau kalian juga oprek tema substratum. Atau bagi kalian yang tidak terlalu mementingkan tampilan UI, harusnya masalah seperti tampilannya stock tidak terlalu berpengaruh. Namun kalau kalian mencari performa, saya rasa di Android 11 ini untuk sekarang masih lebih baik dari Android 12 atau Android 13. Dan ada alasan kenapa saya harus membahas custom rom ini. Jadi waktu itu ketika saya mau install custom rom di Poco S3 Pro, tapi melihat update-an pada waktu itu tidak ada rom yang ingin saya coba. Dan kebetulan saya mendapatkan rekomendasi dari penonton di channel ini yang minta direviewkan custom rom ini. BTW makasih banget nih buat abang ini yang sudah ngasih rekomendasi rom buat saya bahas. Ya meskipun saya bingung sih membahasnya. Tadinya saya menginstall rom ini ingin melihat perbedaan dengan versi 7.26. Namun untuk perbedaan pada rom ini, saya tidak terlalu banyak menemukan perbedaan yang begitu signifikan antara versi 7.26 dan versi 7.27. Lalu pada rom ini juga masih ada kekurangan yang sama seperti pada versi 7.26 yang masih sama-sama gak ada game FPS unlockernya. Namun disini grafik pada Mobile Legends sudah terbuka frame rate ultra dengan grafik ultra secara default, sedangkan di versi 7.26 itu gak bisa buka FPS ultra secara default pada game Mobile Legends. Kemudian pada game modenya juga disini masih sama gak ada thermal profile untuk merubah ke bagian performance, balance, atau battery shape. Dan untuk fitur lainnya disini sepertinya gak perlu saya bahas ya karena fiturnya ini cukup lumayan banyak dan semua fiturnya ini cukup berguna. Lalu pada penyimpanan sistem di rom ini patut diacungi jempol karena penyimpanan sistemnya ini hanya memakan 5.8GB saja yang dimana ini sangat sedikit. Kemudian pada kamera bawaan masih sama-sama menggunakan MIUI kamera yang semua fungsi pada bagian ini di saat saya coba tidak ada masalah. Jadi antara si Android 7.26 dan 7.27 gak ada perbedaan yang begitu jauh dari segi tampilan ataupun fitur yang dibawa. Cuma kalau dilihat dari segi performa pada si Android 7.27 ini masih kalah sedikit jika dibandingkan dengan si Android 7.26 di saat saya menggunakan kernel yang sama. Contohnya saja pada skor Antutu disini lebih rendah karena bisa mendapatkan skor di 628.000an, sedangkan di versi 7.26 skor Antutunya bisa mendapatkan skor di angka 630.000an. Lalu pada CPU throttling di versi 7.27 tidak lebih baik dari versi 7.26. Karena di versi ini skor tertingginya berada di 187.000 Gips sedangkan skor terendahnya berada di 173.000 Gips. Lanjut pada Geekbench 5 skor single corenya disini lebih tinggi dari versi 7.26 tapi skor multi corenya lebih rendah dari versi 7.26. Kemudian pada 3DMark slingshotnya sama-sama max out tapi skor wide livenya disini lebih rendah dari versi 7.26. Dan untuk hasil tes game seperti biasa pada saat saya tes game di Mobile Legends disini sudah terunlock FPS Ultra secara default. Ya berbeda dengan versi 7.26 yang waktu itu ketika saya tes game Mobile Legends yang belum terbuka FPS Ultra secara default. Untuk gameplay Mobile Legends ini sudah sangat nyaman main di settingan grafik dan frame rate ultra. Tapi ada satu masalah ketika saya nge-push ML pake ROM ini. Yaitu ketika sendang war dengan full effect plus semua skill menyala saya mengalami satu kali saja frame drop yang tidak parah. Dan itu cuma satu kali aja selebihnya gak ada lagi. Oh iya kalau kalian lihat FPS drop di pojok kiri drop FPSnya ini hanya terjadi saat record aja. Tapi pas main sambil record pun gak ngaruh sih gak terasa ada time drop, gak ada terasa bug screen recorder yang berat. Jadi gameplaynya masih sangat enteng dan masih sangat nyaman. Dan kalau gak sambil record FPSnya ini bisa stay di atas 115 FPS. Kemudian untuk PUBG Mobile sama ketika main sambil record seperti ada penurunan FPS. Tapi kalau gak sambil record FPSnya bisa stay di atas angka 85. Karena disini saya menggunakan grafik smooth 90 FPS jadi untuk info FPS di pojok kiri ini menampilkan angka di atas 60 FPS. Terus kalau gak sambil record di game PUBG ini FPSnya bisa stay di angka 85 FPS. Ya sama seperti sambil record game Mobile Legends lah. Seperti ada penurunan FPS tapi sebenarnya ini gak ngaruh saat record. Jadi untuk game ini saya gak ada keluhan sama sekali. Main PUBG pake ROM si Ardoi 7.27 ini masih sangat tingan dan enteng. Jadi kayaknya itu saja sih perbedaan yang saya rasakan antara si Ardoi 7.26 dan 7.27. Dan untuk perbedaan lainnya kayaknya yang saya rasakan itu pada bagian suhu. Ya pada si Ardoi 7.27 ini lebih dingin sedikit saja. Serta penurunan suhunya lebih cepat pada versi yang ini. Karena setiap saya habis main game dengan suhu yang terbilang panas. Dan saya simpan sejenak untuk suhu bodi HPnya ini cepat turun atau cepat dingin. Ya kayaknya itu saja sih untuk pembahasan pada ROM si Ardoi 7.27 ini. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembahasan kesan ROMnya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.